Ini baru saja terjadi Aksi kadrun kurang ajar keparat Dan korbannya sangat banyak 30 Januari 2023 Kucing gerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setan air yang saya cintai saya bangkakan Ini bagi orang-orang yang selama ini meremehkan adanya Kelompok radikal Kelompok teroris Mereka sering mengatakan radikal-radikul gitu ya Seolah-olah tidak percaya bahwa ada kelompok radikal Ada penganut agama Yang menyalahgunakan Atau salah memahami ajaran agamanya Sehingga tersesat menjadi kelompok radikal Tersesat menjadi teroris Banyak orang mengatakan begitu Wah itu radikal-radikul, radikal-radikul Tidak ada umat Islam yang radikal gitu Tidak ada Islam mengajarkan radikal Kalau Islamnya memang tidak mengajarkan radikal Islam mengajarkan rahmatan diri alami Agama yang menjadi rahmat untuk semesta alam Mengajarkan umatnya, pemeluknya untuk menjadi orang-orang yang Damai Ya makanya kan namanya Islam agama yang damai Agama yang selamat Nah Kalaupun kemudian ada umat Islam Atau oknum pemeluk agama Islam yang menjadi radikal Itu karena salah memahami agama tadi Kesalahannya memahami ajaran agamanya Tersesat di dalam memahami agamanya Dan itu tidak hanya terjadi pada umat Islam Tapi terjadi juga pada umat agama yang lain Maka berpotensi menjadi Orang atau kelompok radikal Berpotensi menjadi intoleran Menjadi teroris bahkan Sehingga kemudian mampu sanggup Menghilangkan nyawanya sendiri Dan sanggup menghilangkan nyawa banyak orang Hanya gara-gara Salah memahami ajaran agamanya Makanya ini pentingnya Mempelajari agama dari orang yang ahli agama Orang yang ahli agama ya ulama Ulama yang betul-betul ulama Yang betul menguasai ilmu agama Bukan ulama karena gambarnya Bukan ulama karena pakai sorban yang panjang Pakai jengkot ngelawir Tidaknya gosong Itu gambar itu Orang bisa Preman 20 tahun Sehari bisa menjadi Berpenampilan mirip ulama Sangat mudah Tinggal ke toko baju Begitu beli gamis Beli kopya Kalau hanya soal baju Kan begitu Tapi bagaimana memahami Ajaran agama Dengan baik dan benar Halus dengan ahlinya Ya ini tidak hanya agama lah Jangankan agama ya Yang mempelajari hal yang tidak nampak Mempelajari ilmu-ilmu yang Samar gitu ya Ada yang samar ada yang nyata Untuk menjadi seorang Ilmu-ilmu apa Ahli ilmu dunia saja Contohnya ilmu kedokteran Kalau menjadi guru Itu harus belajar dengan guru yang sudah Berpengalaman yang sudah Dwi sudah Punya ijazah guru Kan begitu Anda mau jadi dokter Ya harus belajar dengan dokter Di fakultas kedokteran Dengan orang yang sudah Dwi sudah menjadi dokter Tidak cukup banyak Anda membaca buku kedokteran Tiba-tiba Merasa pandai Merasa bisa Tentang ilmu kesehatan Ilmu kedokteran Mentas Berikan diri sebagai dokter Pakai baju dokter Itu nyuntik Ngoperasi Yang dioperasi Yang disuntik Bukannya sembuh Tapi kalau mendodong Sembuh Sembuh dari kehidupan Ada semati Karena salah Malpraktik Pengobatan Hanya gara-gara Membaca Buku Kedokteran Sekarang banyak Fenomena begini Mempelajari Islam Buatnya Berbekal Membaca buku Tentang agama Islam Tidak Berguru kepada Ahlinya Pada ulama Yang betul-betul Terverifikasi Keilmanya Sama-sama belajar Juga harus dengan ahli Yang terverifikasi Yang punya otoritas Keilmuan Sama kayak Anda jadi dokter Harus belajar dengan Dokter yang sudah Nulus fakultas Kedokteran Ijazahnya jelas Kemampuannya jelas Spesifikanya jelas Sehingga punya otoritas Dan Diakui Begitu Nah Karena kesalahan Kesalahan Mempelajari agama Kemudian lahir Banyak kelompok Radikal Dan ini Kelompok-kelompok Orang-orang yang tidak Percaya dengan Statement ini Biasanya memang Tala Atau satu Gang dengan mereka Untuk Menutupi Ini baru saja Terjadi Aksi Kadrun Kurang ajar Ke Parat Bagian dari Kelompok Radikal Meledakan bom Di sebuah masjid Dan korbannya Sangat banyak Setidaknya Polisi melaporkan Ada Setidaknya ada Sekitar 30-an orang Yang tewas Karena letakan Bom bunuh diri itu Dan Sekitar 150-an lebih Terluka parah Alhamdulillah Ini kejadiannya Bukan di Indonesia Tetapi di Pakistan Di Sebuah masjid Yang sangat rame Di sana Masjid Yang terletak Di kawasan Markas Kepolisian Setempat Ini bukti Fakta nyata Bahwa Kelompok Radikal Ada di mana-mana Kadrun Keparam Radikal Tidak ada di Indonesia Tetapi Sumber Ajarannya adalah Ajaran Radikalisme Kesalahan Mempelajari Agama Islam Sama ini Ideologinya Ideologi Takfiri Pasti Mengkafirkan Lumpat lain Merasa diri Paling benar Merasa Paling suci Merasa Apa yang Dia lakukan Sebagai jihad Padahal Membunuh Orang-orang Yang tidak Berdosa Bahkan Orang-orang Yang satu Agama Sama-sama Muslim Jadi Jangan Anda Ngomong Tidak ada Kelompok Radikal Bohong Kamu Tidak mau Tau Kenyataan Kamu Tidak membuka Diri Ilmu Agama Islam Itu Ilmu yang Diturunkan Dari Sang Pencipta Dan itu Juga harus Melalui Nabinya Rasulnya Dan Rasul pun Tidak langsung Dari Sang Pencipta Tetapi melalui Malaikat Jibril Itu Membuktikan Bahwa Agama Islam Ini harus Dicerna Dipelajari Dari ahli Jangan Kan kita Malusia Goblok Biasa Tiba-tiba Mempelajari Agama Hanya Dari Buku-buku Hanya Dari Internet Tanpa Bimbingan Dari Seorang Guru Pakar Yang Sudah Ahli Bahaya Tersesat Menjadi Kelompok-kelompok Radikal Seperti Ini Bisa Menjadi Teroris Ini Saya Bacakan Beritanya Tentang Peristiwa Pengeboman Bom Bunuh Diri Di Pakistan Masya Allah Bom Bunuh Diri Di Masjid Pakistan Tewaskan 32 Polisi Menteri Tarjet Ini Diangkat Malam Ini Hari Senin Malam 30 Januari 2023 Kucing 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 Kerah Bom Bunuh Diri Si Bom Bunuh Diri Di Masjid Yang Padat Di Pesawar Pakistan Menewaskan Sekurangnya 32 Orang Padahal Senin 30 Januari 2023 Ini Adalah Serangan Terbaru Yang Menarjetkan Polisi Di Kota Baradaya Dimana Para Militan ISIS Masih Aktif Petugas Rumah Sakit Mengatakan Setidaknya 147 Orang Terluka Dan Banyak Yang Kritis Perdana Menteri Sebas Sarif Menyebut Ledakan Itu Sebagai Serangan Bunuh Diri Ada Setidaknya 260 Orang Di Dalam Masjid Itu Pejabat Polisi Pejabat Polisi Kandarhan Menambahkan Tak Seorang Pun Yang Mengklaim Bertanggung Jawab Atas Pengampuman Itu Yang Mengobrak Masjid Saat Salat Menyebabkan Dinding Runtuh Menimpa Para Jamaah Masjid Ini Berlokasi Di Dalam Komplek Markas Kepolisian Provinsi Dan Departemen Anti Terorisme Yang Dijaga Ketak Kami Mengetahui Bahwa Teroris Itu Berdiri Di Baris Pertama Kata Menteri Pertahanan Khawaja Asif Kepada JUTV Rekaman Gambar Dari Stasiun Televisi Milik Pemerintah PTV Menunjukkan Polisi Dan warga Susah Payah Mengangkat Puing Puing Dari Tempat Kejadian Bagi Kita Semuanya Dan Khususnya Bagi Kepolisian Republik Indonesia Untuk Tidak Henti-hentinya Khusus Denk Selawal Lapan Di Dalam Menangani Mengatasi Kelompok-kelompok Yang Sudah Terpapar Dengan Gerakan Radikal Ini Karena Sangat Berbahaya Bagi Kehidupan Bersama Bagi Umat Manusia Secara Umum Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati Terima NKRI